MAD berikutnya, masih MAD yang ketemu Hamzah. MAD yang terdapat pada berapa tempat? MAD yang terdapat pada berapa tempat? Tiga tempat, yang pertama Saya ulang aja sedikit, gak apa-apa diulanglah sedikit. Yang pertama, Ha'ul Kinayah. Yang kedua, Ha'ismul Isyarah. Dan yang ketiga, Mimul Jama'ah. Dalam riwayat Hafs, Mimul Jama'ah tidak dibaca MAD, kecuali kalau bertemu dengan Domir saja. Bilid tifakil kurra. Menurut kesepakatan para ahli kiraat, kalau ketemu Domir ya pasti dibaca panjang. Sehingga disana nanti jadi seperti MAD asli lagi. Karena rosemnya tertulis wawnya. Berarti yang kita bahas dalam riwayat Hafs cuma dua. Ha' Kinayah dan Ha'ismul Isyarah. Di sini mereka dibaca berapa harokat? Dua harokat asalnya. Sama seperti MAD asli. Walaupun ada pengecualian. Ada yang dibaca koser. Nah dibaca koser, ingat. Ada yang dibaca koser. Maksudnya apa berarti? Kalau kita berbicara di MAD asli lah. Yang dibaca koser itu artinya? Dibaca satu harokat. Di mana? Di Az-Zumar ayat ketujuh. Wa'in tashkuru yardohu lakum. Ini artinya dibaca koser. MAD asli lah yang dibaca koser. Atau lebih tepatnya silah yang dibaca koser. Silah yang tidak dibaca MAD. Silah yang dibaca koser. Menurut aturan kan diapit dua harokat. Aturannya dibaca MAD. Tapi dia tidak. Dia tidak. Kemudian ada juga yang dibaca biliskan dengan sukun. Sudah ada contohnya apa kan yang lalu kita sampaikan? Alkih contohnya. Kemudian apa? Arjih contohnya. Ya kan? Ini dibaca iskan. Jadi MAD silah ada yang dibaca MAD. Ada yang dibaca koser. Ada yang dibaca iskan. Sekarang kita masuk yang dibaca MAD. disampaikan tadi MAD-nya selalu dibaca dua harokat. Baik. MAD asli dibaca dua harokat. MAD silah dibaca dua harokat juga. MAD asli kalau bertemu dengan Hamzah dibaca berapa harokat? MAD-nya berada pada kata yang berbeda. Selalu mengikuti MAD. MAD. Wajib muttasil. MAD asli kalau bertemu dengan Hamzah. Pada kata yang berbeda. Jadi apa? MAD jaiz munfasil. Maka MAD silah juga di dalam Al-Quran sangat mungkin bertemu dengan Hamzah. Ketika ada MAD silah yang dua harokat bertemu dengan Hamzah. Maka berarti keadaannya mirip dengan MAD jaiz munfasil. Cuma karena dia asalnya silah. Enggak disebut MAD silah jaiz munfasil. Enggak. Istilahnya ada istilah tersendiri. Apa namanya? MAD silah kubro. Atau MAD silah tawilah. MAD silah besar atau MAD silah yang panjang. Hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Sama dengan MAD munfasil. Hukumnya jaiz sama dengan MAD munfasil. Dalilnya apa? MAD silah. Ya kan? Sama kan? Kalau MADnya ketemu dengan Hamzah pada kata berbeda. Ini sama. MAD silah bertemu dengan Hamzah pada kata berbeda. Maka satu dalil buat dua jenis MAD. Buat MAD munfasil dan MAD silah tawilah. Berarti kesimpulannya MAD silah ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada yang namanya MAD silah sugra. Atau dalam istilah yang lain MAD silah qasiro. Dan ada MAD silah kubro. Dalam istilah yang lain MAD silah tawilah. MAD silah sugra mulhaq mad tabi'i. Min mulhaqati mad tabi'i. Selalu mengikuti hukumnya mad tabi'i. Ada pun MAD silah kubro. Selalu mengikuti MAD jaiz munfasil. Karena sama-sama munfasil. Dari sisi bertemu dengan Hamzahnya. Cara baca munfasil. Dalam riwayat hafzalur syatidiyah. Mengikuti muttasil. Maka berarti mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil. Dan mad silah tawilah. Harus selalu dibaca sama. Empat empat empat. Atau lima lima lima. Gimana kalau kita baca mad jaiz munfasilnya dua. Maka mad silah tawilah dua. Mad jaiz munfasil tiga. Mad silah tawilah tiga. Jadi mad silah tawilah. Hukum dan cara bacanya. Selalu mengikuti mad munfasil. Kenapa? Disebabkan kesamaan pertemuan dengan Hamzah. Pada kata yang berbeda. Jadi mad munfasil dan mad silah tawilah. Punya kesamaan. Punya perbedaan. Kesamaannya apa? Sama-sama jaiz. Sama-sama bertemu dengan Hamzah. Pada kata yang berbeda. Sama-sama dibaca empat atau lima harokat. Dalam riwayat Hafzalul Shatibiyah. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah. Kalau mad jaiz munfasil. Itu mad asli bertemu Hamzah. Kalau mad silah tawilah. Mad silah tawilah bertemu Hamzah. Tanda bacanya sudah disinggung kemarin. Dalam mushaf Madinah. Ada waw dan yak kecil. Karena dia dibaca panjang. Maka ditambah tanda mad. Di mana tanda madnya? Di atas waw dan yak kecilnya. Jelas? Kalau kurang jelas kita perbesar. Kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk yang yaknya. Nah begitu. Ada pun dalam mushaf. Standar Kemenag. Maka tanda bacanya. Bukan waw atau yak kecil. Melainkan. Kasrah berdiri. Dan dommah terbalik. Tapi sama-sama ada tanda madnya juga. Dimananya? Di atas haknya. Ma lahu akhladah ila ta'amihi anna. Seperti itu. Ini namanya mad silah tawilah. Bagaimana kalau sukun? Baik mad silah kasirah. Atau mad silah tawilah. Ketika dibaca wakaf. Maka selalu sukun. Malah ila ta'amihi. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan. Mad silah subro dan kubro. Sabar ya istirahatnya. Masih ada empat jenis mad lagi. Eh empat atau berapa ini? Pendek-pendek. Sebetulnya kan masalah mad sudah pada tau ya. Cuma saya detailkan sedikit aja. Begitu. Baik. Berarti sampai disini mad far'i yang ketemu Hamzah sudah habis. Udah gak ada lagi mad far'i yang ketemu Hamzah. Maka sekarang kita nyeberang. Mau lihat mad far'i yang ketemu sukun. Surah Allah. Terima kasih. Jini kehikianan. Sejir Rata al-leykons Terima kasih